Pakal calon wali kota dan wakil wali kota Bandar Lampung Ike Edwin Zam Zanaria berhasil melengkapi dukungan perbaikan bakal calon independen. Komisioner KPU Bandar Lampung Ferry Priatmojo mengatakan pasangan Ike Zam menyerahkan berkas. Berdasarkan pengecekan dan jumlah sebaran hasil perbaikan, dokumen pasangan Ike Zam yang lengkap sebanyak 52.658 dari total 54.450 dukungan yang telah diserahkan, sedangkan 1.792 dukungan tidak lengkap. Dengan demikian, pasangan Ike Zam berhak mengikuti tahapan selanjutnya, yaitu verifikasi administrasi dan kegandaan dokumen perbaikan yang dijadwalkan sejak 27 Juli hingga 4 Agustus 2020. Sebab jumlah minimal dukungan untuk pasangan ini 50.034 telah dipenuhi. Insidium Nero Zali Agung Putra, Ahmad Farid Rizal S.P., Mainan Sola Dewi Esa, dan Zul Fakir. Yang tidak saya sebutkan bisa menghubungi warna saya. Yang tidak saya sebutkan bisa menghubungi warna saya. Isinya 54.450.000. Yang lalu 52.000. Sekarang 48.000. Ini luar biasa ini pekerjaan, namanya untuk demokrasi kedauan pakaian. Sebagai orang yang memperkibadah berdua, saya anggap ini proses berdua. Yang membuat kita juga lumayan. Tapi perduangan itu, kepadah itu tidak akan berakhir. Sampai akhir-akhir tidak selesai baru kepadah itu lagi. Jadi perduangan saya dan wakil saya dan seluruh tim saya berdua untuk kemanfaatan buat kakyat benar lampu. Jadi Bapak Ketua, Sekarang kali ini kami menyerahkan. Semoga kami dihancurkan oleh Allah SWT supaya jalan menuju wali kota benar lampu selalu dijawab, selalu terbuka. Dan kami tentunya tidak ingin ke depan itu jadi orang yang kaling-kalingan. Atau PHB, Bapak Ketua sekarang. Dari pangkat Lengang 2, sampai pangkat Lengang 2, berbekal dari bapak kakek pahlawan, buir pahlawan, Tentunya pahlawan, buir pahlawan ini harus saya jalan. Sampai hari ini pun tetap saya jalan. Karena saya sangat berimpi, sangat ingin saya bermanfaat buat masyarakat penerlambung dan masyarakat Lampung. Dan saya sudah buktikan saya polisi di luar dan saya polisi di Lampung Halaman. Karena saya buktikan bukan polisi icat-icat, bukan polisi kaleng-kaleng. Tidak berkembangkan, tapi sudah berbawa ke 50.400. Apa yang sudah dilakukan oleh PHB, Bapak Ketua sudah penuh lagi. Mereka sudah tugas dari negara, tugas dari rakyat sebagai masyarakat. Masyarakat juga, hasil dari mereka sudah diserahkan oleh pangkota. Kita laksanakan. Kita ikuti. Mereka kan mewasinlah. Berapa tanggapannya terkait hasil penghitungan ini? Berapa tanggapannya? Berapa tanggapannya nilai 52 ribu? Berapa tanggapannya? Pertama, bersyukur. Kita berdoa semua. Tuhan, Allah SWT, di mana hasil daripada komunikasi administrasi dan administrasi kita sudah bisa melanjutkan. Ini yang pertama saya dan wakil saya dan tim saya mengucapkan terima kasih. Kedua, saya terima kasih juga sama KPU Masyur. Karena sudah bekerja ini sampai jam 2 malam. Kita bisa bekerja, membaik, dan kami menerima hasilnya semua. Dan kami masih siap untuk berjuang berikutnya lagi. Sehingga rasa bahagia, bangga ada. Tapi kami tetap bersyukur kepada Allah SWT. Ini kan nanti setelah ini kita ada verifikasi administrasi, dan kemudian ada verifikasi perabal waktu waktu. Nah, itu disiapkan untuk LLO. Kita di mana nanti? Apa juga? Penempatan lokasi perabal waktu 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 waktu. Tadi sudah diadakan, kan kayak lalu-lalu lagi seluruh kecamatan, 20 kecamatan lagi. Kita akan siapkan lagi. Pokoknya apa yang telah digunakan dengan KPU, Kita kumpulkan di mana itu? Kita siap aja.